Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ya, Raiser M Podcast Listeners, episode KBC Raises Podcast kali ini kita masih akan mendengarkan inspirasi. KBC Raises Podcast hadir dengan sebuah inspirasi yang berjudul A Living Legacy. Inspirasi ini ingin kami sampaikan untuk terus mendukung setiap upaya-upaya yang Anda lakukan dalam setiap profesi maupun bisnis Anda di tengah-tengah kondisi di mana tren kenaikan COVID dan juga tren kenaikan kesembuhan yang terjadi. Kita bersyukur dengan upaya yang begitu luar biasa dari pemerintah, stakeholders, dan masyarakat. Yang terus berusaha mendisiplinkan diri, mematuhi protokol kesehatan, termasuk juga kepedulian-kepedulian yang semakin marak yang kita lihat dari berbagai komponen masyarakat. Kita bersyukur akan tenaga medis yang terus menjadi garis depan dengan segala konsekuensi dalam pengabdian yang sangat luar biasa dan harus terus kita apresiasi. Semoga inspirasi kali ini bisa memberikan Anda, bisa membantu Anda, bisa setidaknya meneguhkan upaya-upaya Anda dalam menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam bisnis ataupun profesi dan daily life Anda. A Living Legacy yang ditulis oleh Board of Advice Kingdom Business Community. Paulus Bambang W. Santoso untuk kita semua. Selamat mendengarkan. Ada waktu untuk bersama. Ada waktu untuk berpisah. Ada waktu untuk stay in power. And ada waktu to become outsider. Ada waktu untuk telling and commanding. Dan ada waktu untuk hanya bisa inspiring. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk didengar. Dan ada waktu untuk mendengar. Lalu apa yang Anda wariskan ketika Anda masih in command, in power, in authority yang akan terus dituruti, diikuti, dikembangkan ketika Anda sudah turun tahta. Kalau soal prestasi, pasti akan ada yang melampauinya. Kalau soal teknik dan cara kerja, pasti akan ada penggantinya. Karena the world is changing. Always changing. Yang tinggal hanyalah kata dan kalimat. Yang merasuk into their heart. Not just their head. Rupanya itu yang diingat oleh banyak orang tentang kita nanti. Entah kita yang pensiun. Atau meninggalkan posisi. Pindah ke posisi lain. Atau kita pindah ke perusahaan lain. Atau pindah divisi lain. Yaitu our words that change their purpose of life. Itu sebabnya, kita harus terus menabur kata yang change life. Bukan yang intimidating, destroying, criticizing. Itu teruntuk untuk your spouse, your children, your friends. Give them uplifting words. Bagaimana caranya? Yang pertama, always talk in balance. Upayakan tahu dulu sebelum bicara. Cover both sides. Seek false to understand. Yang kedua, always talk with a pure heart. Jangan ada perasangka. Prejudis. Kebencian. Yang ketiga, Always talk in the right time and moment. Jangan asal bicara, tapi tunggu saat dan momen yang tepat. Yang keempat, Always talk with the right purpose to uplift them. Boleh kritik, boleh memberi masukan, tapi dengan maksud untuk membangun. Saya mengatakan ini sebagai kritik dengan solusi. Yang kelima, always talk apa yang Anda sudah dan bisa walk. Bukan omong kosong. Bukan omong kosong, dan kata inspirasi murahan. Sesungguhnya mereka melihat apakah kita walk our talk. Kalau begitu, Anda akan diingat bukan sebagai bos yang ditakuti, tapi leader yang disayangi, dan ditunggu kehadirannya. Saya memiliki sebuah lukisan dari tim Human Capital Astra yang menengguhkan keyakinan saya. Bahwa pada akhirnya, yang akan diingat adalah your walk. Kalau walk Anda lurus, maka your talks akan matter to people. So, happy changing others' lives from your life. Ya, riser and podcast listeners, inspirasi ini dapat Anda baca dalam kolom artikel di website Kingdom Business Community www.kbc.or.id www.kbc.or.id Halo, riser and podcast listeners. Terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silakan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817-131-257 Sekali lagi www.kbc.or.id Rise Podcast Kingdom Business Community We Podcast with Heart Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!